Bone, Ketua Pada Negeri Bolang, Hagi, Timur Bologi. 25 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Bone Bolangoh periode 2024 hingga 2029 resmi dilantik. Pelantikan berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Bone Bolangoh pada Rabu, 14 Agustus 2024. Para anggota DPRD mengucapkan sumpah atau janji dalam rapat paripurna tersebut. Rapat paripurna itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Bone Bolangoh periode 2019 hingga 2024, Azan Piola dan Wakil Ketua DPRD Zainuddin Pedro Bau. Prasisai Pengambilan Sampajanji Berlangsung Kidmat. Pantauan Tribun Gorontalo.com, Anggota DPRD Bone Bolangoh terpilih ini diambil sumpah oleh Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, Ahmad Peten Sisili. Prosesi pengambilan sumpah juga didampingi tokoh agama dan tokoh adat di Bone Bolangoh, Gorontalo. Semua anggota Dewan terpilih ini berjanji untuk mengabdi kepada rakyat, bangsa dan negara selama menjalankan tugasnya sebagai Wakil Rakyat di DPRD Bone Bolangoh selama periode 2024 hingga 2029. Ratusan undangan dari keluarga dan tim sukses masing-masing anggota DPRD Bone Bolangoh terpilih memadati ruang pelantikan. Bupati Bone Bolangoh, Merlan Uloli bersama Forkopim Daturut menyaksikan sidang pelantikan itu. Diketahui setiap anggota DPRD terpilih hanya bisa membawa 10 orang yang terdiri dari anggota keluarga inti dan tim sukses. Sementara kerabat lain menunggu di luar ruangan. Tenda, kursi dan televisi telah disediakan oleh Kesekretariatan DPRD Bone Bolangoh. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!